Terima kasih. Melalui SMS, pelaku sempat mengancam istrinya akan membunuh ibunya bila istrinya tidak mau pulang dari Surabaya. Nampaknya ancaman itu benar dibuktikan. Korban yang hanya tidur bersama cucunya itu didatangi pelaku yang tak jauh dari rumah korban. Dengan membawa palu dan langsung memukul kepala korban yang baru bangun dari tidur. Kepala korban dipukul sebanyak 4 kali hingga korban tersungkur dan tewas seketika di lokasi kejadian. Setelah membunuh pelaku sempat hendak gantung diri namun gagal dan melarikan diri. Apanya korban pelaku? Mantu. Kenapa sih kok tega membunuh? Kurang tahu saya. Kan jauh saya. Apa sebelumnya ini Pak? Ada perjecokan permasalahan? Mungkin gitu. Apa masalah istrinya Pak? Ya, istrinya kan kurang cocok. Sudah berapa lama Pak istrinya? Sudah 2 bulan. Kemana Pak? Serapaya. Polisi yang mendapatkan informasi segera mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah TKP. Dari hasil pemeriksaan sementara korban tewas dibunuh dengan dipukul kepalanya menggunakan palu. Dan benar didapati seorang wanita parubaya sudah meninggal di dapur rumahnya. Kondisi korban meninggal? Dari kolah TKP sementara korban mengalami kekerasan di bagian kepalanya. Menggunakan apa? Kita masih dalam penyelidikan, tim masih olah TKP dan nanti kita tetap menaruhkan langkah-langkah signifikan untuk menemukan pelakunya. Karena kita duga memang ini sebagai pembunuhan. Korban segera dievakuasi ke rumah sakit Bayang Karanganjo guna kepentingan otopsi. Polisi juga mengalankan satu palu besi milik pelaku yang digunakan sebagai alat memukul kepala korban. Kini polisi masih berusaha mencari dan menangkap pelaku pembunuhan sadis tersebut.